Tahukah teman-teman bahwa Bebel Arab kuno itu menggunakan lafal Bismillah pada setiap awal surat? Nah kalau begitu, apakah Bismillah dalam Al-Quran menyeru Bebel dalam bahasa Arab? Mari kita bahas episode kali ini. Pastikan teman-teman menyimak video ini dengan fokus dan tenang, namun sebelum itu simak dulu intro yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians Aidi. Di episode kali ini kita akan membahas topik menarik seputar kitab suci, khususnya Al-Quran dengan Al-Kitab Bible. Sebagai muslim, tentu kita sudah mengetahui bahwa tasmiah atau bacaan basmalah itu senantiasa menghiasi pada awal surat di dalam Al-Quran. Dalam artian, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi bacaan awal pada setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Tobah. Tapi tahukah teman-teman, ternyata Al-Kitab Bebel kuno berbahasa Arab itu juga menggunakan dan mengandung kalimat basmalah pada setiap awal surat. Kalau di Al-Kitab itu bukan surah ya namanya, tapi sefer, di awal sefer atau awal kitab seperti itu. Karena disusun berdasarkan beberapa kitab ya. Nah ternyata teman-teman, basmalah ini juga ada pada naskah atau manuskrip Al-Kitab berbahasa Arab tertua dengan nama Kodek MT Sinai Arabik 151. Manuskrip ini teman-teman, satu-satunya manuskrip Bible berbahasa Arab tertua di dunia yang diperkirakan ditulis dua abad setelah wafatnya Rasulullah. Atau sekitar tahun 867 Masahi. Tidak hanya itu teman-teman, kalau kita lihat di perpustakaan Fatikan, maka kita akan banyak menemukan manuskrip-manuskrip Bebel kuno, Bebel Arab seperti itu, yang menggunakan kalimat basmalah seperti dalam Al-Quran. Contohnya seperti Bebel Arab yang ditulis pada akhir abad ke-9 Masahi oleh pendeta dari sekte Kristen Nestorian bernama Abul Faraj. Sidney Griffin dalam bukunya The Bible in Arabic menyebutkan bahwa sosok Abul Faraj ini seorang Kristen dari Bagdad. Selain itu, sebuah manuskrip lain yang ditulis oleh Haris Ibn Sinan ini juga bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sidney Griffin menuliskan bahwa Haris Ibn Sinan ini adalah seorang rahib dari sekte Yaakobit dari kota Haran. Namun data lain menyebutnya dari sekte Melkit seperti itu. Dan manuskrip ini diperkirakan berasal sekitar abad 11-13 Masahi ya. Nah dengan fakta ini, maka muncullah pertanyaan. Apakah formula basmalah pada awal surah dalam Al-Quran itu meniru basmalahnya dalam Bible? Nah inilah topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah buat teman-teman sebelumnya, teman-teman dapat mendownload e-book gratis dari Rabbanians ID dengan judul Menjawab Pertanyaan dan Tuduhan Terhadap Islam. Klik link downloadnya di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan juga baca pula kedua buku ini, miliki pula kedua buku ini. Yang pertama tulisan dari Dr. Zakir Neck, yang kedua tulisan Ustadz Instamokoginta. Kedua buku ini akan membantu kita menjawab berbagai syubahat dan tuduhan terhadap agama Islam. Karena pembahasan di e-book belum tentu ada di buku ini. Dan pembahasan di buku ini tidak saya masukkan semuanya ke dalam e-book seperti itu ya. Nah mengenai kedua buku ini, linknya tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi silahkan cek di bawah video ini ya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung calon ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan calon ini. Buat yang menikmati berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Kalau formulasi basmalah ini pada mulanya dan terlebih dahulu itu digunakan oleh umat Kristen Arab dalam Bible-nya, pertanyaannya, kenapa sekarang Bible Kristen itu malah membuang basmalah tersebut dari kitab sucinya? Kita bisa melihat Bible-Bible Arab sekarang ini seperti versi SVD yang menjadi terjemahan Bible resmi di Arab itu tidak lagi menggunakan formula basmalah ini di dalam naskah Bible-nya. Begitu pula Bible-Bible Arab lain seperti versi SAB, AVD, GOV, KEH, dan lain sebagainya. Nah itu adalah pertanyaan pertama. Nah pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa membuktikan secara empirik, secara bukti nyata, jika Bible Arab itu sudah dahulu menggunakan formulasi basmalah ini jauh sebelum adanya Al-Quran? Karena faktanya, Codec MTC Nai 151 yang disebut sebagai manuskrip Bible bahasa Arab tertua di dunia, itu diperkirakan berasal dari tahun 867 Masahi, yakni dua abad setelah Rasulullah wafat. Sedangkan teman-teman, manuskrip Al-Quran tertua yang di dalamnya tercantum basmalah, yang disebut manuskrip Birmingham, itu diperkirakan sudah ada dari tahun 645 Masahi. Dengan kata lain, formulasi basmalah sebagai permulaan surah itu sudah dahulu termaktub dalam Al-Quran, bahkan dua abad sebelum manuskrip Bible Arab tertua di dunia ditulis. Artinya, ini membuktikan bahwa basmalah dalam formulasi penggalan awal surah itu sudah pertama kali digunakan oleh Al-Quran, bukan meniru dari naskah lain, apalagi Bible seperti itu. Atau mungkin ada yang mengatakan seperti ini, bahwa bisa-bisa saja formulasi basmalah ini sudah digunakan dalam Bible sebelum Al-Quran, seperti itu. Hanya saja manuskripnya itu sudah hilang, sehingga kita tidak dapat melihat lagi bukti nyatanya. Sehingga yang kita lihat sekarang adalah Bible yang tertua itu adalah Bible dari abad ke-9 Masihi dalam bahasa Arab ya. Ya kalau begitu, kalau berandai-andai, maka semua hal bisa saja terjadi. Kita bisa mengurai sampai 100 kemungkinan seperti itu dengan berandai-andai. Namun, klaim tersebut itu akan selamanya jadi asumsi tanpa dasar selama tidak ada bukti empiris yang membuktikan. Oke, tidak perlu dari Bible Arab seperti itu. Teman-teman bisa saja cari ke Bible-Bible lain, mungkin Bible dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Aramaik ya, yang ditulis dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Ibrani, atau Bible dalam bahasa Yunani seperti itu. Silahkan dicari, kira-kira apakah ada formulasi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam bahasa Ibraninya, Beshem Adonai Haruhamanu Harahum, atau dalam bahasa lainnya yang artinya itu dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan itu harus digunakan sebagai formulasi kalimat pada awal surah, atau pada awal sefer, atau pada awal kitab seperti itu. Coba dicari, apakah ada kan seperti itu. Jadi, selama tidak ada bukti empiriknya, maka tidak bisa dikatakan bahwa formulasi basmalah dalam Al-Quran itu meniru dari kitab lain. Klaim tersebut terbatalkan dengan sendirinya secara mentah-mentah. Bahkan fatalnya, teman-teman, lebih lanjut, hal ini menjurus kepada asumsi jika sebenarnya Bible dalam bahasa Arab sendirilah yang mengkopi atau mengadopsi basmalah dari Al-Quran. Ya, tapi ini teman-teman bukan asumsi lagi, karena Profesor Moshe Sharon, sejarawan dari Universitas Ibrani Yerusalem, dalam bukunya, Korpus Inscriptionum Arabicarum Palestinae, volume 4, halaman 213, secara eksprisit menyatakan bahwa umat Kristen telah berusaha meniru formulasi basmalah yang ditulis pada awal kitab suci mereka seperti yang dilakukan umat Islam dalam Quran dengan basmalahnya, dengan kalimat basmalahnya. Ya, sederhananya, umat Kristen Arab mencoba meniru penggunaan basmalah dalam Al-Quran ke dalam kitab Bible. Nah, Profesor Thomas E. Burman, dalam bukunya Religious Polemic in the Intellectual History of the Mozarabs, halaman 103, bahkan menguraikan lebih gamblang lagi, bahwa sejak abad ke-8 Masihi, Kristen Arab secara bertahap telah mengadopsi formula basmalah umat Islam untuk digunakan pada setiap awal permulaan di berbagai tulisan mereka, termasuk dalam naskah Bible. Dimana basmalah ini, teman-teman, kemudian berevolusi dari Bismillah ala Islam yang Bismillahirrahmanirrahim itu ke dalam bentuk formula dalam doktrin Trinitas Kristen. Jadi, teman-teman, formula rumusan doktrin Trinitas itu kan bunyinya yang artinya dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, sebagaimana yang tertulis dalam Injil ya. Nah, kalimat ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk mengganti basmalah ala Al-Quran, dimana lafadnya menjadi namun di ujungnya itu ditambahkan lagi kalimat yang artinya Tuhan yang Esa. Ini tujuannya agar meyakini orang Muslim bahwa doktrin Kristen itu juga monotestik seperti Islam juga, seperti itu. Walaupun tambahan ini sebenarnya tidak orisinil ya, tidak berasaskan Al-Kitabiyah. Dalam artian, di Bible sendiri, di Injil sendiri tidak disebutkan kata Al-Ilahun Wahid, kata Tuhan yang Esa di rangkaian rumusan doktrin Trinitas itu. Nah, teman-teman, semenjak itu, Bible-Bible Arab kemudian menggunakan basmalah ala Islam dan basmalah ala Trinitas Kristen itu yang seperti tadi itu secara tumpang tindih dalam Bible dan tulisan-tulisan keagamaannya seperti surat-surat dari uskup atau gereja di Tanah Arab. Ya, mungkin pada akhirnya, mungkin penulis-penulis Kristen itu memahami bahwa formula basmalah yang demikian memang sangat khas Quran secara unik dan eksklusif. Hanya milik Al-Quran gitu. Sehingga pada akhirnya, mereka memilih untuk mengubahnya ke dalam bentuk nuansa yang lebih kental dan lebih orisinil Kristianinya ya. Dan jika benar demikian, maka kita hargai upaya tersebut sebagai sesuatu yang positif. Namun, walaupun begitu teman-teman, bisa saja kita dapati beberapa naskah Bible Arab yang datang belakangan, itu ada yang masih mempertahankan formula basmalah ala Al-Quran ini. Hal ini biasanya muncul dari Bible Arab yang digunakan untuk misi kristenisasi. Contohnya seperti Bible resmi Arab pertama yang terbit pada tahun 1811, sebelum akhirnya, pada versi resmi berikutnya, dihilangkan sama sekali. Tapi sebenarnya begini teman-teman, Islam itu tidak mengklaim bahwa konsep Bismillah itu baru diperkenalkan dalam Al-Quran ya. Enggak seperti itu. Mengingat Al-Quran sendiri dalam surat An-Namal ayat 30, itu mengatakan bahwa Nabi-Nabi terdahulu itu sudah menggunakan kalimat ini. Seperti Nabi Sulaiman yang menggunakannya dalam suratnya. Dan kemudian jika yang namanya basmalah itu adalah ungkapan Bismillah, yang artinya dengan nama Allah hanya seperti itu saja, maka ungkapan serupa itu juga terdapat dalam Alkitab Bible. Seperti dalam Ezra pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Beshum Elah atau Beshum Elohim dalam ulangan pasal 18 ayat 20 atau Beshem Elohaf dalam Miha pasal 4 ayat 5. Nah kalau Bismillah itu hanya ungkapan sebatas atas nama Allah saja, atas nama Tuhan saja, maka itu sudah digunakan sebelum Al-Quran oleh agama-agama lain, oleh tradisi-tradisi lain kan seperti itu. Hanya saja teman-teman, di sini yang diklaim oleh Islam secara eksklusif itu adalah dua hal mengenai Bismillah ya. Yang pertama, bahwa memang ungkapan atas nama Tuhan itu sudah ada jauh di tradisi-tradisi umat-umat terdahulu. Tetapi teman-teman belum ditemukan adanya kitab suci yang mengasosiasikan atas nama Tuhan ini, kalimat atas nama Tuhan ini dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karenanya yang namanya Bismillah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar kata atas nama Tuhan atau dengan nama Tuhan seperti itu, dengan nama Allah. Enggak itu saja. Bismillah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah yang Bismillahirrahmanirrahim lengkap dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang seperti itu. Nah, itu klaim pertama. Nah, yang kedua teman-teman yang diklaim oleh Islam secara eksklusif itu adalah cara Al-Quran menggunakan lafat basmalahnya. Dimana Quran itu menggunakan basmalah dalam bentuk formula penggalan pada setiap permulaan surat. Dan itu diklaim secara eksklusif dan tidak dipengaruhi oleh naskah-naskah lainnya. Karena tidak ada naskah-naskah lainnya baik Torah maupun Injil ataupun Gospel ataupun Bible yang menggunakan konsep formula basmalah di tiap awal suratnya di tiap awal safernya di tiap awal kitabnya seperti itu kecuali Al-Quran. Nah, dua aspek inilah yang menjadi klaim eksklusifitas dan khasnya Bismillah dalam Al-Quran secara bentuk dan penggunaannya dibandingkan naskah-naskah lainnya. Nah, ada pun Bismillah ala Al-Quran yang muncul dalam naskah Bible sendiri sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Moshe Sharot maupun Profesor Thomas E. Burumen tadi dimana penulis Kristen itu mencoba mengadopsi Bismillah Al-Quran dalam tulisan kitab suci mereka. Agar tetapi kalau ditanya tujuannya buat apa mereka itu mengadopsi Bismillah dalam Al-Quran ke dalam Bible nah, ini saya belum menemukan jawaban daripada ahli. Asumsinya ya mungkin mereka mencoba menampilkan kitab suci yang mirip dengan Al-Quran di kalangan masyarakat yang mayoritas Muslim. Nah, jika benar demikian maka ketahuilah bahwa umat Islam ya maaf ya itu sudah cukup pintar untuk mengenali tipu daya yang seperti itu. Apalagi Bible-Bible yang muncul di Indonesia yang cerita untuk tujuan seperti itu misalnya mengganti nama Al-Kitab menjadi Al-Kitabul Muqaddas atau Mazmur menjadi Zabur atau Injil menjadi Injil Isa Al-Masih dan upaya-upaya kontekstualisasi istilah-istilah lainnya dalam nuansa islami. Insya Allah umat Islam tidak terpengaruhi dengan upaya-upaya propaganda yang seperti itu. Nah, asumsi lain mungkin karena hegemoni Islam ketika itu mereka memandang bahwa konsep formula basmalah dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang indah dan berkesan sehingga mereka itu mencoba mengadaptasikannya ke dalam kitab suci mereka sendiri. Seperti itu. Ya, apapun itu teman-teman pada akhirnya kita dapat simpulkan berdasarkan bukti empiris dan akademis bahwa Al-Quran tidaklah meniru bebel dalam kasus ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembahasan kali ini coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat klik share dan like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update-an video berikutnya. Serta kalau channel ila saya dukung selamat menarik teman-teman dapat klik link kita bisa.com di kolom deskripsi video mampu di kolom komentar tersebut di bawah video ini. Terima kasih telah menyesikkan. Mohon maaf apabila ada keselapan dan kesalahan. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila hitafiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.